Intro Timnas Croatia menyingkirkan timnas Brazil di babak perempat final Piala Dunia Qatar 2022 Pertandingan antara Croatia vs Brazil berlangsung di Education City Stadium Tim Samba tampil dominan sepanjang 2x45 menit tetapi Vatreni memaksa duel imbang tanpa gol dan lanjut ke babak tambahan Brazil memecah kebuntuan di extra time pertama melalui Neymar Croatia pun menyamakan skor di extra time kedua lewat Bruno Petkovic dan memaksa skor imbang 1-1 Sejak awal laga baik Brazil maupun Croatia masih berusaha untuk mengembangkan permainannya Tim Samba maupun Vatreni sesekali melancarkan serangan meski masih bisa dipatahkan barisan pertahanan masing-masing lawan Peluang pertama didapat Croatia pada menit ke-13 Brazil balik mengancam lewat bola sepakan kaki kanan Vinicius Junior Akan tetapi masih bisa dihalau oleh tim Croatia Berespon tekanan dari Brazil, Croatia pun melakukan serangan balik Namun upaya Ivan Perisic dan kawan-kawan masih belum bisa membongkar kokonya lini pertahanan Selesao Tepat di menit ke-20, Neymar berhasil melepaskan tembakan ke arah gawang Dominic Liva Kovic Sayangnya bola tendangan Neymar dapat dijenakkan dengan mudah oleh giper Croatia Sementara itu, Croatia cenderung mengandalkan serangan balik lantaran Brazil terus menguasai bola Tepatnya di menit ke-30, Vatreni mencoba peruntungannya lewat sepakan Ivan Perisic Namun bola masih melambung tinggi di atas mistar Brazil mendapat peluang emas dari tendangan bebas Neymar pada menit ke-42 Sepakan keras bintang PSG itu masih bisa diamankan Bola tepat mengarah ke pelukan kipar Croatia Tidak ada gol tercipta hingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0 Di babak kedua, Brazil langsung tancap gas Di menit ke-47, Neymar mempunyai peluang emas di dalam kotak penalti Namun lagi-lagi sepakanya masih bisa di blok Sekilas, bola mengenai tangan dari satu bek Croatia Akan tetapi, Wasid memutuskan tidak ada pelanggaran Di menit ke-55, Neymar kembali mendapatkan peluang emas Bintang PSG itu melakukan suntekan kaki kiri Tepat sasaran setelah mendapat umpan di dalam kotak penalti Sayangnya, bola masih bisa di blok oleh kaki kipar Croatia Tim Samba pun gagal untuk merubah papan skor Penyelamatan kembali dilakukan Liva Kovic di menit ke-67 Kali ini, dia memblok tendangan jarak dekat Lucas Paqueta Brazil terus-menerus menggempur pertahanan Vatreni Di menit ke-76, Neymar mengontrol umpan balik jauh di dalam kotak Dan menendang bola rendah Tetapi, Liva Kovic mengantisipasi dengan baik dan mampu menahan bola Lucas Paqueta nyaris mencetak gol di menit ke-80 Lewat tembakan keras Namun, bola masih bisa diselamatkan kipar Croatia Liva Kovic lagi-lagi menunjukkan ketangguhannya Di bawah gawang Croatia Kipar 27 tahun tersebut mampu menahan bola Selanjutnya, kedua tim sama-sama berusaha keras Untuk mencetak gol pembuka Namun, upaya mereka gagal hingga wasit meniupkan peluit panjang Skor 0-0 bertahan hingga babak kedua berakhir Memasuki babak ekstra time Dikarenakan skor masih tetap imbang Brazil terus melakukan serangan Croatia fokus bertahan dan mementahkan semua gempuran Yang bertubi-tubi dari tim Samba Gol Berkat kerjasamanya, Brazil akhirnya sukses Menjebol gawang Croatia Yang dijaga Liva Kovic Lewat tendangan Neymar Gol tersebut merubah skor menjadi 1-0 untuk Brazil Di 15 menit pertama babak ekstra time Croatia pun berusaha bangkit mengejar ketertinggalan Dan hasilnya pun berbuah manis Pada menit ke-117 lewat Bruno Petkovic Kedudukan berhasil menjadi 1-1 yang bertahan hingga babak ekstra time berakhir Laga pun harus dilanjutkan dengan adu penalti Untuk menentukan pemenang yang akan ke semifinal Piala Dunia 2022 Dan akhirnya dimenangkan oleh Luka Modric dan kawan-kawan dengan skor 4-2 Dengan demikian Croatia lolos ke babak semifinal Di semifinal nantinya akan berhadapan dengan pemenang antara Argentina versus Belanda Kipar Croatia Dominic Liva Kovic Dalam laga kali ini dinomotkan sebagai pemain terbaik atau man of the match Terima kasih telah menonton!